Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman sekalian ada adik Yang saya banggakan Kali ini kita akan menjelaskan Kita akan praktek bagaimana Memanfaatkan Kelompok belajar pada seion Ini tampilan di hp Yang saya gunakan Untuk siswa Sebelum kita mulai Kita ubah dulu tampilannya disini Biar enak Saya ubah dulu disini tampilannya Menjadi tampilan desktop Biar kita lebih leluasa menggunakan Oke ini tampilan di Dashboard Siswa SMK Human Tech 5 Ini adalah jadwal yang terlampir Nah Dari sini kita langsung bisa melihat Nama pelajaran Oke kita akan mencoba Untuk membuka Perbankan dasar ya Ini dia Perbankan dasar Senin Ya Ini masih Karena masih jadwal Jadwal COVID Jadi disini singkat ya Bukan jadwal normal Kalau normal Per menit 45 Eh per pertemuan 45 menit Ini karena COVID Jadi Per Pertemuannya lebih Simple ya Lebih Lebih cepat ya Dan ini daring ya Kalau Offline kan 45 menit Per pertemuan Oke disini Kita klik titik 3 Titik 3 Kemudian kita pilih Kelompok Belajar Jadi Kelompok Belajar ini fungsinya Untuk Membagi Tim-tim Oleh guru Kita Jadi Satu kelas Dibagi berapa Kelompok Nanti disini muncul Atau Untuk sarana Chatting Sarana diskusi Atau juga bisa Dipakai oleh guru Untuk sarana Absensi Nah ini contoh Guru kita Menggunakan Kelompok Belajar ini Sebagai sarana Absensi ya Karena memang Diizinkan Ini contoh saja Oke jadi Muncul seperti ini Di akun siswa Oke Tinggal Kita pilih Klik Ini absensinya Nah disini Untuk absensi Anggota Kelompok 31 Ini tempat Setting disini Nah ini Tempat Setting ini Saya klik ini Soalnya kanan ini Nah ini Kita klik ini Kita klik Tanda Setting ini Nah Setelah itu Kalau gurunya Meminta Untuk chatting disini Kita tinggal Tulis Contoh Ini tadi saya tulis Hadir Disini tinggal Dipublish Mengotik apa Misalkan disini Mau diskusi Bisa Sertakan linknya Juga ada disini Atau Pilih Disini Perihalnya apa Ya Tergantung Jenis yang diminta Oleh gurunya Waktu diskusi Atau Tipenya disini Kita pilih Untuk Perluan apa Gitu kan Nah ini Tergantung Diskusinya Untuk apa Nah disini Terus saya katakan Contohnya adalah Untuk absensi Jadi disini Kita bisa Nulis misalkan Hadir Gitu kan Hadir pak Nah Nanti Nanti disini Sudah ketahuan Yang hadir Kamu akan Dicat oleh guru Nah setelah itu Kita langsung Publish Nah disini Nanti Bapak ibu guru Kita akan melihat Nama kita Sudah Absen Pada tanggal 28 Juli Ya Ya Ini karena buatnya Malam jadi Jamnya malam ya Nanti kalau dalam Pembelajaran Contohnya yang bawah Ya ini yang bawah Yang tersebut Ini contohnya Yang absen Jam 14.44 Jadi contoh saja Nah absen ini Juga ditentukan Oleh gurunya Masing-masing Kadang misalkan Jam 7 Udah absen Atau jam berapa Gitu ya Jadi silahkan Menfaatkan menu Untuk Absensi Untuk chatting Diskusi Dan kelompok Dalam belajar Terima kasih Sudah menyimak Semoga Jangan lupa Subscribe Channel saya Assalamualaikum Wb